Terima kasih. 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 dari Cirebon. Cirebon ini antara dua antara Jawa dengan Sunda. Jadi kalau agak ke timur sikit sebelah Sunda agak ke sebelah satunya lagi Jawa. Jadi memang sangat luar biasa Bunga Aji. Teman-teman semua Bapak dan Ibu, ada dua hal yang kita bahas tadi. Saya sudah sempat singgung di awal tentang bagaimana kaitan dengan bisnis dan juga keluarga. Ketika kita bicara dua hal ini memang tidak akan pernah ada habisnya. Dan bisnis akan senantiasa terus berkembang, akan senantiasa banyak hal-hal baru yang kita dapatkan. Begitu juga dengan keluarga. Sesuatu yang memang kita perlu perjuangkan dalam hidup ini. Sesuatu yang memang kita punya motivasi yang kuat untuk bisa bertahan sampai dengan hari ini adalah memang karena keluarga. Nah di awal ini saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu dan juga teman-teman semua ketika kita dihadapkan pada dua pilihan antara bisnis dan juga keluarga kira-kira mana yang lebih penting Bapak Ibu. Silahkan, boleh di tolom chat ya, dituliskan antara bisnis dan keluarga kira-kira menurut Bapak dan Ibu mana yang lebih penting. Oke, silahkan. Masih aktif. Ada Ibu Vivian, keluarga. Dwi Hari Hanti, keluarga, keluarga. Wow. Ada siapa aja? Keluarga ya. Empat sekali ya. Ada dokter ini, semuanya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah tulis di kolom chat ya. Dan memang harapannya adalah yang hadir di pagi hari ini semua waktu memang tadi ya tidak membuka kameranya, videonya paling tidak bisa berinteraksi langsung juga di kolom chat. Hampir sebagian banyak menjawab tentang keluarga. Beberapa juga ada yang sebagian dua-duanya. Bahkan ada Ibu Nurhaida ya, keluarga tanpa bisnis juga hancur. Ada Ibu Santi, bisnis penting, keluarga lebih penting. Jadi, ada dua hal yang memang bisa jadi berbeda pandangan, berbeda kita dalam memahaminya. Dan kita insya Allah akan jawab tuntas di pagi hari ini seperti apa sih agar bisnis kita bisa berjalan dengan berjalan terus dan dengan lancar dan juga tetap keluarga tetap keturus. Nah, makasih ada Pak Fikri ya. Bukan versus, tapi done. Oke. Kita tuntaskan di pagi hari ini ya. Pak Fikri ya, secara adat tentunya. Oke, anggaran dua tadi ya, bisnis dan keluarga. Kemudian nanti kita akan dapatkan sebuah kesimpulannya di akhir ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih tren dunia bisnis saat ini. Seperti yang kita sama-sama ketahui ya, Bapak dan Ibu semua, ada satu nasihat yang dulu waktu kita kecil masih teringat sampai dengan hari ini. Satu nasihat dari orang tua kita dulu. Yang tadi adalah kita diajak untuk misalkan sekolah ya, belajar ya. Nasihatnya adalah nak sekolah yang rajin ya, belajar biar pinter. Kemudian apa Bapak Ibu? Kalau udah rajin, belajar pinter, apa? Nanti kalau sudah besar, kerjanya enak. Dapat kerjaan yang enak, dapat kerjaan yang sukses ya, penghasilannya besar, jabatannya tinggi. Betul ya Bapak Ibu ya, nasihatnya sehat yang dulu mungkin kita sudah dapat itu ya dari orang tua kita. Nah, namun seiring berjalannya waktu ya, apalagi dalam 5 tahun, 10 tahun ke belakang, banyak orang, banyak generasi-generasi penerus kita ya, itu yang memilih untuk mengambil peran dalam dunia bisnis. Atau termasuk juga mungkin kita saat ini ya, yang sudah mengalami pahit manis dalam dunia pekerjaan, tiba-tiba terpikir, kayaknya bangun bisnis enak loh. Kayaknya dengan berbisnis, kita bisa lebih banyak dapat uangnya misalnya. Nah, itu yang memang terjadi, Bapak dan Ibu semua yang kita lewati dan secara tren, secara waktu sudah berbeda. Sudah ada pergeseran makna ya. Bahkan kalau kita yang sekarang menjadi orang tua juga, mungkin pesan kanan anak kita akan berbeda ya. Bukan lagi bekerja, tapi apa? Disarankan memang berbisnis. Bisa berbisnis, bisa membantu banyak orang, bisa jadi manfaat juga. Nah, itu yang mungkin sekarang akan terjadi. Nah, hal itu juga senada ya Bapak Ibu dengan sebuah riset yang dilakukan di Asia Pasifik. Ternyata ya, ada 72 persen khususnya generasi Z dan milenial di Asia Pasifik itu sudah punya memiliki cita-cita, memiliki bisnis sendiri. Memiliki bisnis sendiri atau menjadi pengusaha. Ini tren yang bisa dikatakan 5 tahun kebelakang itu sudah mulai. Salah satu cirinya juga banyak komunitas-komunitas bisnis. Kemudian juga banyak kemen juga yang dilakukan. Bahkan kalau dulu berpikir kalau berbisnis harus punya modal, sekarang tanpa modal pun bisa dilaksanakan, bisa buka bisnis. Dulu berpikiran kalau bisnis harus punya produk. Nah, sekarang nggak punya produk pun bisa jadi seorang pebisnis. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan jadi reseller misalnya, dropshipper, affiliate, lainnya itu bisa juga menghasilkan uang walaupun memang bukan punya produk sendiri. Nah, ini tren yang bisa kita temukan ya, bisa kita tangkap. Kemudian juga bisa menjadi sebuah indikator bahwa ke depan sana sebuah hal dalam berbisnis itu menjadi apa? Menjadi sebuah pilihan yang besar ya. Apalagi tadi ya, di sesi uni ini sudah disinggung bahwasannya bagaimana rosul kita, para sahabat-sahabat nabi juga memang hidupnya itu adalah berbisnis. Bahkan pintu rezeki juga banyak yang dihasilkan dari berbisnis. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau ada sebuah pertanyaan misalkan tentang kaitannya alasan memulai bisnis. Apa sih yang menjadi alasan Bapak dan Ibu untuk berbisnis? Boleh ditulis di kolom komentar? Apa alasan yang bisa menjadikan kita berbisnis? Silahkan Bapak Ibu. Sunnah Rasul, Ibu Gani atau Pak Gani ini ya? Ada Ibu Elis, hobi ya? Ada Teknenis, keluarga kita lebih mapan? Oke, makasih. Oh, Ibu Gani ya? Ada Umi Hamiyati, menambah pendapatan, kebunan manfaatan keluarga, beraul dari hobi mas. Ibu Yulia, oke, makasih ya? Ibu Hajah, Neni, hobi membantu keuangan keluarga. Oke, Ibu Dwi, Ibu Reni, punya uang sendiri, bahagian keluarga. Ada Bunda Luni juga, buat nambah aktivitas, luar biasa ya? Aktivitas yang menghasilkan ya Bunda Luni ya? Mengembangkan potensi diri ya? Ada, apa lagi ya? Ada Bu Vivian, berawal dari pengguna herba, menjadi pebisnis juga. Oke, nampaknya yang hadir pagi hari ini juga banyak pebisnis ya, Bung Aji ya, kelihatannya gitu kan. Oke, banyak alasan ya, yang tadi Bapak Ibu semua sebutkan di kolom chat ya, dan kalau saya rangkum ya, dari beberapa alasan tersebut, diantaranya adalah yang pertama, ada tentang bagaimana melatih kemandirian. Yang mana kemandirian ini juga bisa didapatkan dengan kita berbisnis. Betul ya, Bapak Ibu ya? Oke, ada guru saya juga, ada Pak Alif Ringga ya, bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang, ya, terima kasih sudah hadir nih ya. Kemudian ada alasan yang kedua juga ya, selain melatih kemandirian ya, ketika kita memulai bisnis, yaitu tentang bagaimana mendapatkan kebebasan waktu. Ya, waktunya serasa bebas ya. Apa, Bung Aji bangsawan ya, bangsa kesiangan ya, jadi bisa sambil apa, bisa tidurnya juga bebas, bisa mulai kerjanya juga bebas gitu kan ya. Ada yang memang mempunyai persepsi demikian ya, mendapatkan kebebasan serang waktu. Yang ketiga adalah tentang bagaimana mengikuti passion yang dimiliki, mungkin tadi juga ada di kolom chat ya, tentang bagaimana melatih potensi diri. Yang keempat adalah tentang bagaimana mencoba hal yang baru. Ya, hal yang baru yang terus sangat berkembang, yang trend sekarang di bulan Ramadan, kira-kira bisnis apa yang lagi ramai, Bapak Ibu? Fashion ya, menjelang lebaran. Atau misalkan bisnis kuliner ya, di waktu berbuka, ya, itu juga takjil betul gitu kan ya. Itu ada hal-hal yang memang kita bisa improve ya, kita bisa kejar, dan itu sangat dinamis sekali ya, secara perubahannya. Nah, kue kering juga menyambut bulan, ini ya, lebaran ya. Dan yang kelima tentunya adalah tadi, mencari penghasilan ya. Sebuah aktivitas ya, tadi Bunda Runih yang dibayar, itu sungguh sangat menyenangkan, Bapak Ibu ya. Nah, lima alasan ini, ya, saya coba rangkum dari semuanya, dan ini paling enggak lima alasan yang paling besar yang dimiliki bagi siapapun yang ingin memulai bisnis. Tapi, pertanyaannya nih, yang selanjutnya, apakah setelah kita memulai sebuah bisnis itu menjadi sebuah apa, sesuai dengan harapan, Bapak Ibu? Awalnya kita berpikir, oh, kayaknya berbisnis, enak ya, bisa kerja dari rumah, punya kebebasan waktu, gitu kan, kemudian juga bisa sangat, apa, bisa sangat dapat penghasilan yang lebih juga, gitu kan, Nah, Bu Vivian juga tidak selalu ya. Ternyataannya adalah apa, semakin kita fokus, semakin kita sibuk dalam berbisnis, ada hal-hal yang memang terkadang kita lupa. Ada hal-hal yang memang tanpa kita sadari, itu menjadikan kita jadi jauh dari keluarga. Nah, ini yang menjadi juga fokus kita, di materi pada pagi hari ini ya. Gimana harapannya dengan ketika kita mulai bisnis, tapi keluarga juga tetap kita terurus. Kita memulai bisnis, dan juga keluarga bisa saling berkaitan, bisa terintegrasi. Bukan lagi diversus, bukan lagi ditenangkan. Bukan lagi dua hal yang terpisah, tapi bagaimana bisa menjadi satu kesatuan. Nah, ini kita akan temukan jawabannya ya, Bapak Ibu. Dan dari lima alasan ini, biasanya juga hal yang dikeluhkan tidak selalu sesuai dengan kenyataan dan harapan. Berikut ini saya juga coba sampaikan ya, tentang beberapa komponen dalam bisnis. Ini biasanya menjadikan sebagai alasan bagi orang yang ingin mulai bisnis, terkadang gini, kenapa belum mulai bisnis? Saya belum punya produk. Jadi yang pertama adalah tentang berapa komponen, tentang bagaimana produk. Kira-kira, selain produk, Bapak Ibu, apalagi sih yang kita menjadi sebuah hal yang kita pikirkan, yang kita bergelut di dalamnya. Selain produk, apa aja yang kita urusin, Ibu? Ada produk, T. Ellis, Ramadan, banyak produk baru, model-model fashion baru, harus bagaimana order, dan bagaimana saya sempat habis. Ada ilmu bisnis juga, ada Bu Reni. Jadi selain produk, ada apa lagi? Misalkan, ada promosi, betul ya, Bu Ibi Ari, Ibu Hajar, ini sasaran pemasaran modal, betul sekali, modal tanpa modal, mana bisa, bisnis bisa jalan. Makasih Ibu Ana. Jadi selain produk, Bapak dan Ibu semua, ada hal yang kita harus siapkan, dan harus kita fikirkan lebih jauh. Produk, tentang bagaimana modalnya, Bu Dr. Ini SDM tempat, Bu Reni, makasih. Betul, bahwasannya produk, modal, kemudian, tentang bagaimana sales penjualannya, bagaimana marketnya, kira-kira yang beli pelengkuk kita itu siapa sih? Tipe kriteriannya seperti apa? Ada nggak kemampuan daya belinya? Sama halnya dengan misalkan produk apa? Misalkan, produk perlekapan bayi, kan bukan bayinya yang mengeluarkan uang, tapi orang tuanya. Itu bagaimana segment market yang tepat, dan itu perlu kita fikirkan juga secara mendalam. Kemudian bagaimana tim, kemudian ada sistem juga yang perlu kita siapkan, ada tentang branding, di sini ada juga, ada Pak Adi, Insya Allah beliau akan bahas tentang material branding juga, tentang bagaimana aset yang kita miliki, kemudian omsetnya juga, jangan sampai kita bisnis, tapi malah pada akhirnya apa? Tidak dapat keuntungan misalnya, tidak dapat margin, yang ada malah jadinya pusing di tujuh keliling, dan bangkrut di gulung tikar. Nah itu yang diharapkan juga ya tentunya gitu kan. Kemudian juga, yang lainnya adalah tentang bagaimana laporan itu sendiri. Kita evaluasi secara laporan, bisa tiap hari, tiap pekan, ataupun tiap bulan. Nah ini beberapa komponen yang memang, awalnya kok dirasa kayaknya bisnis itu mudah ya, tapi setelah coba didalami, dilakukan, kok banyak hal yang kita urus ternyata. Banyak banget komponen-komponen yang, kita mau nggak mau harus bedas satu persatu gitu kan. Dan ternyata, bahwasannya Bapak Ibu semua dan teman-teman, bisnis itu ya, tidak hanya tentang itu semua. Ada hal lain yang memang kita harus pikirkan. Apa itu? Yaitu tentang bagaimana kita, ya sebagai seorang pebisnis katakanlah, bagaimana mengelola seluruh sumber daya komponen yang ada. Jadi bagaimana antara produk, modal, tim, aset, kemudian tentang pemasaran, market, itu bagaimana kita kelola menjadi sebuah satu-satunya utuh, plus juga bagaimana saya keluarga. Karena ternyata, untuk pengembangan dari seseorang itu, yang saya temukan adalah, seperti gambar di layar Bapak Ibu semua ya, ada intinya, ada apa, core of the core ya, inti daripada segala inti. Apapun profesi kita, mau kita berbisnis, mau kita sebagai seorang karyawan, pekerja, semua pasti cuma dari diri sendiri dulu nih. Dari bagaimana diri sendiri dulu, kemudian masuk kepada pasangan kita, bagi yang sudah menikah, ada pasangan hidup, ada suami, ada istri gitu kan. Kemudian lebih tinggi lagi tentang bagaimana tentang orang tua, anak-anak kita, ataupun keluarga besar yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, sampai pada, pada akhirnya adalah tim. Tim, kemudian juga misalkan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, pastikan kita sudah tuntas dengan diri kita dulu nih. Kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang, bisnis apa yang memang kita sedang jalankan ya, sehingga apa, itu bisa membuat kita jadi lebih kuat ya, jadi punya alasan ya, untuk bisa melakukan dan bisa men-sinergikannya satu sama lain. Banyak masalah yang terjadi, khususnya di dalam keluarga, itu karena, apa, ada yang belum tuntas dalam dirinya. Ada hal-hal yang memang, dirinya sendiri itu bingung mau apa gitu loh ya. Dan, untuk bisa bicara jangka panjang juga, apakah bisnis yang sedang dikerjakan itu bisa sustain ya, bisa berkelanjutan, bisa bawa manfaat bagi banyak orang juga, itu masih belum tahu, bingung teman-teman semua ya, Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu, mulai dari diri sendiri dulu, baru masuk ke dalam dukungan dari pasangan, dan juga keluarga, dan baru selesai pada tim. Nah, kemudian, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan perang keluarga kita saat ini? Perang keluarga yang memang sangat penting, mendukung, kesuksesan bisnis yang kita jalankan. Tentu harapannya ya, apa yang kita punya lakukan, ide-ide yang memang kita sedang kerjakan, bisnis yang sedang dijalankan juga, tentu, pasti, sangat-sangat bahagia ya, ketika memang ada dukungan dari keluarga. bagaimana perang keluarga kita saat ini? Dan apa yang sudah kita berikan, untuk keluarga kita di rumah? Itu sedangkan sebuah pertanyaan, yang bisa sama-sama kita renungkan ya, dan, gimana sih tipsnya ya, atau bagaimana langkahnya, agar bisnis dan keluarga, saling terintegrasi satu sama lain. Jadi, sekarang eranya adalah, bukan lagi tentang bagaimana, work-life balance ya, tapi apa, work-life integration ya, bagaimana antara kehidupan, ya pekerjaan, ya aktivitas, bisnis, itu sangat reintegrasi satu sama lain, dan, apa namanya, bisa, apa, membawa dampak yang sangat lebih besar lagi ya, yang lebih luas lagi. Yaitu apa yang pertama ya, Bapak dan Ibu semua, sebagai tipsnya, sebagai langkah-langkah, kuncinya adalah, yaitu penting banget, kita mengenali potensi diri dalam berbisnis, ya. Apa maksudnya? Yaitu pastikan, bisnis yang kita jalankan, adalah sesuai dengan passion kita, ya, dan juga punya motivasi yang kuat, dalam menjalankannya, dalam mengambil sebuah keputusan dalam berbisnis. Kalau kita lihat, oh, kayaknya kok, bisnis A, teman, kita punya teman, dia bisnisnya, apa namanya, kok sangat sukses, ya, omsetnya juga, keren sekali, gitu kan, ah, kita coba ikutan, ya, kita coba ikutan, dan banyak belajar dengan dia, tapi ternyata secara hasil kok beda, gitu, padahal saran, tips dari dia, sudah kita lakukan, tapi kenapa hasilnya kok beda, apa yang memang perlu kita perbaiki, gitu kan, nah, ini langkah pertama adalah, kenali dulu nih potensi kita, orang mungkin bisa sukses di bidang itu dengan cara seperti itu, tapi kita untuk bisa sukses di bidang yang sama, perlu pakai cara kita, ya, cara kita yang pada akhirnya, itu akan membawa kita menjadi lebih mudah lagi, ya, lebih meringankan juga, dan padahalnya tanpa beban yang kita rasakan, itu yang pertama, ya, Bapak Ibu, gitu kan, betul ya, Anda gani, temukan pola terbaik dalam diri, gitu kan, itu yang pertama, yang kedua adalah Bapak Ibu, sinergikan dengan keluarga, nah, ini yang poin kedua adalah, bicara tentang keluarga, setelah kita paham tentang diri kita, maka kita bagaimana memahami tentang keluarga kita, pahami betul-betul apa yang menjadi karakternya, apa yang menjadi kepribadian keluarga kita semuanya, baik istri, suami, ataupun anak-anak kita semuanya, ya, gali apa yang jadi kebutuhannya, kemudian, kalau saya secara pribadi, ya, menggunakan sebuah konsep namanya Stephen, ya, dan di Stephen itu, kita bisa memahami tentang bagaimana pola sirkulasi yang bisa terjadi dalam, di rumah, kemudian juga yang jadi kebutuhannya apa, karena, pada prinsipnya gini, waktu kita terbatas, ya, waktu kita terbatas, sebagian waktunya adalah kita alataskan buat bisnis, nah, bagaimana caranya, mengelola waktu yang terbatas, tapi bisa berkualitas, ini PR-nya, ini PR-nya, jadi, temukan bagaimana meet-time-nya masing-masing, bagaimana yang menjadi kepuasan bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita itu, bagaimana bisa tetap terpenuhin, ya, itu yang menjadi poin di nomor dua, ya, setelah kita tahu, kita bisa mensinergikannya, nah, jadi setelah apapun kita berbisnis, ketika kita pulang ke rumah, ya, kita fokus pada keluarga, dan bisa memenuhi segala apa yang dibutuhkannya, apa yang diinginkannya, diharapkan anak-anak, misalkan, ada waktu bermain, misalnya, walaupun hanya 10, ataupun 30 menit, misalnya, itu, gimana bisa berkualitas, jadi, pahamin apa yang menjadi potensi, karakter, pribadian yang ada di dalam keluarga kita juga, ya, dan yang ketiga, ya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua, yang hadir di pagi hari ini, pahami peran yang dimiliki, nah, kita, tentunya, ya, punya peran sebagai pribadi, punya peran juga sebagai pasangan, sebagai seorang suami, atau sebagai seorang istri, kita punya peran di situ, ya, termasuk peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai seorang pemimpin bisnis, ya, pahami semua peran yang sedang kita miliki, ya, yang kita punya, ya, berarti juga dengan tanggung jawab apa sih, yang bisa kita berikan, ya, yang bisa kita tunaikan, itu yang poin ketiga, ya, peran, yang mana peran ini sangat penting juga, ya, daripada dua langkah yang lainnya, dan ini akan membawa kita bisa lebih tenang, lebih enjoy, lebih nyaman, lebih bahagia, menjalankan bisnis kita, agar tetap bisa jalan terus, dan juga keluarga tetap berurus, ya, nah, dari tiga hal ini, teman-teman semua, salah satu contoh begini, misalkan, hal yang kecil saja, misalkan, kita ketika kita berkomunikasi, ya, baik dengan pasangan, dengan tim kita, dengan customer misalnya, ya, pertanyaannya gini, ada berapa gambar balok di depan, Bapak Ibu, ya, boleh ditulis di kolom chat, ya, mana yang, tim empat dan tim tiga, mana silahkan boleh ditulis di kolom chat, ada berapa jumlah balok yang ada di depan, Bu Norella ada empat, ya, Bu Vivit ada empat, oke, Bu Hadian Neni ada tiga, Bunda Runi ada empat, ya, Dr. Vivi ada empat, nah, ada Bu Leni, tim tiga nih, oke, nah, Bu Gani, kalau dari kanan tiga, kalau dari kiri empat, oke, ya, dan Bu Sapa, Bu Norsiam FNB juga ya, kalau dari kiri empat, dari kanan empat, kiri yang mana, kanan yang mana, Bapak Ibu, nah, itu juga punya persepsi yang berbeda, gitu, kan, dan penting banget, ya, bagi kita, ya, untuk bisa memahami, ya, memahami satu sama lain, memahami kebutuhan yang ada di rumah, ataupun dalam, di bisnis kita, gitu kan, agar bisa saling support satu sama lain, ya, jadi, semua berpotensi benar, ya, pada pendapatnya masing-masing, ya, yang di lapat, karena memang dia melihatnya dari sisi yang sebelah, sini, gitu kan, yang bilang tiga, dia melihat dari sisi yang sebelah sini, jadi semua punya potensi benar, pada sudut pandangnya masing-masing, dan tugas kita adalah bagaimana memahami satu sama lainnya, sepakat ya, Bapak Ibu ya, ya, sepakat, silahkan tulis di kolom chat, sepakat, ya, kita bisa belajar lebih jauh untuk memahami peran satu sama lain, dan oleh karena itu juga ya, dari beberapa hal yang ini, itu yang menyebabkan pada akhirnya saya melahirkan sebuah modul, ya, yaitu temanya tentang Parents as Leader, ya, modul ini lahir, ya, salah satunya adalah tentang bagaimana pengalaman saya waktu menjadi guru, ya, 11 tahun menjadi guru, yang mana waktu itu juga 5 tahun dianggap sebagai waktu kepala sekolah bidang kesiswaan, menangani berbagai macam siswa, khususnya ya, baik pengembangan karirnya, masalah-masalah yang terjadi, gitu kan, dan ternyata salah satu perannya adalah bisa terjadinya masalah, yaitu dari pada orang tua itu sendiri, yang mana secara waktu dia nggak punya waktu, habis waktunya buat bekerja, pergi pagi, keluar petang, tidak ada waktu buat anak-anak, ya, fokus ngurusin bisnis, ya, sehingga ketika ada masalah di sekolah, ya, terkesan apa? Menyerahkan pada pihak sekolah. Nah, ini juga ya, akhirnya saya menerima sebuah modul parent as leader, ya, bagaimana tiga langkah membangun leadership kuat, dan juga keluarganya hebat, ya, kabar baiknya Bapak-Ibu, modul ini ya, sudah saya tuliskan juga di buku yang memang, insya Allah tanggal 22 April nanti launching, ya, yaitu tentang dari isinya 26 para pembicara, salah satunya saya menulis tema tentang parent as leader, ya, jadi bisa juga nanti Bapak-Ibu bisa dilihat, disitu dibaca tentang bagaimana menguatkan, peran dalam diri kita, ya, bagaimana membangun leadership yang kuat, keluarga hebat, ya, apalagi tadi ya, ketika berbisnis, bisnis juga kita bisa berjalan dengan, dengan maksimal, dengan baik tentunya, keluarga juga, satu visi, ya, satu misi, seperti itu Bapak-Ibu semua. So, Bapak-Ibu, di waktu yang singkat pada pagi hari ini, pada prinsipnya adalah, intinya tadi, ya, tiga langkah sudah saya sampaikan, tentang bagaimana menjalankan bisnis, dan juga keluarga, ya, yang itu tentunya tidak bisa dipilih, ya, sudah menjadi bagian yang utuh, satu kesatuan, ya, sehingga, kesimpannya Bapak-Ibu, bisnis dan keluarga adalah dua hal, yang saling terintegrasikan, ya, yang mana, sukses dalam bisnis itu penting, sebagaimana pentingnya sebuah keluarga, dalam hidup yang kita jalani. So, Bapak-Ibu, kenali semua sumber daya yang dimiliki, agar bisa menjadi bahagia, ya, bahagia di dunia, dan di akhirat. Itu saja Bapak-Ibu, yang bisa saya sampaikan, ya, saya Hasan Baru Ilmi, mohon maaf apabila ada kekurangan, ya, dan silakan juga, saling follow, kita bisa saling interaksi juga, ya, di media sosial, ya, di Instagram, ada Hasan Baru Ilmi, ataupun di Facebook, silakan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu semua, mudah-mudahan di lain waktu, kita bisa berjumpa, dan sharing-sharing lagi, ya, dan izinkan juga saya belajar, banyak dengan Bapak-Ibu, ya, karena memang waktunya juga, lebih luas lagi, kita bisa saling berdialog satu sama lain, juga bercerita, satu dan yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih, ya, saya kembalikan kepada Bunga Aji.